Inilah aksi tawuran dua kelompok yang viral di media sosial dengan membawa serta tajam tampak terlihat kedua kelompok tersebut saling serang. Akibat tawuran yang terjadi disimpang lampu merah kandang roda Cibinong, Kabupaten Bogor, menyebabkan seorang remaja ditemukan tewas tergeletak di trotoar jalan. Setelah dilakukan penyelidikan dan perburuan yang dilakukan Satres Krim Polres Bogor bersama Polsek Cibinong, akhirnya petugas berhasil menangkap pelaku utama pembacokan di daerah Cilengsi Bogor berinisial B. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun penjara. Kasus yang terjadi tawuran di kandang roda yang dimana sempat viral ditemukan pagi hari, bahwa yang telah diamankan adalah pelaku utama, Nah, ya ini saudara B, usia 18 tahun, masih pelajar, tadi malam di Cilengsi, kita tangkap. Kemudian ada pun tersangka selanjutnya akan kita kejar adalah yang teman-teman yang terserta, sejumlah 4 orang. Lagi kita kejar, tapi identitasnya sudah kita dapatkan. Dan insya Allah dalam waktu dekat, kemarin sesuai janji saya minggu ini akan tertangkap, dan sudah kita tangkap, kita tinggal kembangkan siapa berperan apa, dan siapa berbuat apa. Sementara itu hingga kini pihak kepolisian masih memburu para pelaku lainnya yang ikut serta terlibat dalam tawuran hingga korban ditemukan tewas tergeletak di trotoar jalan. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Edi Cunaidi melaporkan. Terima kasih telah menonton!